Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adalah bibi nabi s.a.w. Saudara kandung Hamzah r.a Walau tergolong wanita berusia lanjut Ia tak ingin tertinggal dalam jihad ketika ada kesempatan Ketika kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang Uhud Beberapa orang yang akan melarikan diri dari medan pertempuran Dia ancam dengan mengacungkan dan melemparkan tombaknya Sehingga mereka kembali ke medan pertempuran Dalam perang kondak Nabi s.a.w. mengumpulkan seluruh kaum wanita dalam suatu benteng Dan menunjuk Hasan bin Sabit yang masih sangat muda Dalam liwayat lain urat tangannya putus Hingga ia tak mampu mengayun senjata untuk menjaga mereka Hal ini diketahui oleh orang-orang Yahudi Yang menjadi musuh dalam selimut di peperangan ini Mereka berniat menyerang wanita-wanita muslim ini Saat kaum lelaki mengalami serangan musuh dari luar Kaum Qurais dan sekutu-sekutunya Tentunya Mereka mengirim seorang mata-mata Untuk menyelidiki keadaan di dalam benteng Safiyyah melihat kehadiran mata-mata ini Dan berkata kepada Hasan Hai Hasan Ada seorang mata-mata Yahudi Akan memasuki di benteng kita Keluarlah Kamu dan bunuhlah dia Agar ia tidak mengetahui keadaan kita Hasan bin Sabit Tidak bisa berbuat apa-apa karena keadaannya Demi keselamatan kaum muslimat Safiyyah memutuskan untuk melakukannya sendiri Ia mengambil patok atau pasah kemah Dan mendekati mata-mata Yahudi itu Lalu memukul kepalanya hingga tewas Setelah itu ia menemui Hasan dan berkata Hai Hasan, aku telah membunuhnya Karena ia bukan muhrim saya Pergilah engkau mengambil hartanya Lepaskan pakaiannya Dan penggalah lehernya Sekali lagi Hasan tidak bersedia Karena keadaannya Sehingga Safiyyah sendiri Melucuti sendiri barang-barang Dan pakaian orang Yahudi tersebut Ia memotong kepalanya Dan mengelindingkannya keluar benteng Sehingga orang-orang Yahudi Yang bersiap menyerang benteng Berkesimpulan Kita sudah menduga Muhammad tidak akan meninggalkan Wanita-wanita itu sendiri Di sana pasti ada lelaki yang ditugaskan menjaganya Demikianlah Karena keberanian Safiyyah Benteng itu selamat dari serangan kaum Yahudi Padahal ketika itu Usia Safiyyah telah mencapai 58 tahun Begitulah kisah Kisah Sohabiyyah Safiyyah binti Abdul Muttalib Rodhiallahu anha Semoga kita Bisa mengambil Ibroh dari kisah ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!